Sampai jumpa di video selanjutnya. Tepatnya di dekat Curug Jompong atau Terowongan Nanjung. Terbawa aliran sungai dan tersangkut kembali di area beton, tidak jauh dari pintu air Curug Jompong. Evakuasi penemuan mayat tersebut terkendala medan yang sulit untuk dievakuasi. Bukan hanya aliran sungai yang deras, petugas pun kesulitan untuk mengevakuasi mayat tersebut. Dikarenakan mayat tersebut diduga meninggal sudah tiga hari. Menurut salah seorang warga yang ikut dalam membantu evakuasi, Yandi, temuan mayat tersebut sulit untuk dievakuasi, pasalnya korban menyangkut di bebatuan yang ada di sungai Citarum. Evakuasi berjalan lancar namun medan untuk melakukan evakuasi, sulit dilalui oleh petugas evakuasi. Kondisi mayat, sepertinya ini perban pembunuhan, Pak. Pembunuhan. Soalnya ini pas di belakang teh ada tali, besi, di tali, besi, buat peling itu ya, pengengkat, besi gitu. Mayatnya gimana, udah busuk atau gimana? Udah busuk. Laki-laki perempuannya sih? Laki-laki. Sementara itu menurut Kapolsek Margasi AKP Soekarso, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap mayat tersebut, korban diduga tewas di tempat lain dan terbawa hanyut oleh aliran sungai Citarum hingga ke kawasan Curug Jompong. Memai tersebut terbawa arus derasnya, arus sungai Citarum, sehingga pada waktu menurut sangkut di pilar daripada jembatan Darul Ulin, desa Nanjung, terbawa lagi arus, hingga menuju ke Curug Jompong. Dirinya menghimbau kepada masyarakat apabila ada keluarga yang merasa kehilangan dengan ciri-ciri rambut pendek, kulit sawo matang, dan diperkirakan berusia 40 hingga 50 tahun, bisa menghubungi Polsek Margasi atau Polres Cimahi. Rezitya Prasaja, Bandung TV.